Baik, terima kasih. Kita lanjutkan sebentar, ini ada beberapa mantra yang saya selesaikan. Jadi kembali lagi ke tadi, apa namanya, selesai. Nah jadi kita lanjutkan sebentar bahwa ini adalah kemudian yang kita lihat. Bahwa ketika Al-Fati mengumpulkan pasukan-pasukannya, beliau bersiap untuk menaklukan Konstantinopel dan kemudian menyegel Konstantinopel dari segi geopolitis. Nah ini adalah kemudian yang sudah dibangun oleh beliau, kita review saja, ini adalah Benteng Rumeli Hisa. Nah ketika kemudian semua ini sudah dibangun, tapi tetap saja yang namanya anak muda pasti punya suatu hambatan. Apa hambatan mereka? Nah ini adalah hambatannya, namanya Tembok Konstantinopel. Jadi seandainya, bapak ibu sekalian, ketika ada satu bangunan pertahanan di dunia, yang kemudian bisa menahan segala macam gempuran dalam jangka waktu 1123 tahun, Anda sedang menantap dia. Ini adalah Tembok Konstantinopel, menahan serangan 1123 tahun. Berapa lama? 1123 tahun. Perawan, bayangkan. Kok bisa begitu? Bayangkan aja, tingginya sekitar 18 meter. Jadi 18 meter tingginya, jangan bayangkan tahun 2012, bayangkan tahun sekitar 600-an ketika ini terjadi, sorry, tahun 300-an sampai tahun 1400-an, ini seperti gedung belantai 6, jadi 18 meter. Jadi kalau ada artis di sana, kira-kira artisnya segeri begini. Dan ternyata nggak hanya kemudian tingginya 18 meter. Ketika kemudian dipotong secara melintang, maka ini tiga lapis. Lapis yang pertama adalah kemudian paret, yang 20 meter, kemudian lebarnya, dalamnya sekitar 10 meter, jadi kalau Anda naik udah harus berhenti di sini, Anda naikkan kemudian berenang akan dipanah dari sini, anggap Anda bisa mengelakkan panahnya manjat, kemudian puluh penjaga, Anda akan dipanah lagi dari sini, tingginya sekitar 5 meter, lebarnya sekitar 3 meteran, Anda bisa manjat pun akan dipanah lagi dari atas, tingginya sekitar 8 meter, lebarnya sekitar 5 meter. Dan kalau pun Anda bisa manjat, ada di sini yang menanti dengan pedang-pedang mereka. Nah ini adalah kemudian yang dihadapi oleh Muhammad Al-Fatih. Pertahanan yang tidak kemudian bisa tertembus selama 1123 tahun. Kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, siapa yang dikira-kira? Siapa dikira-kira? Pakai bu? Nggak bisa, nggak ada bu. Gimana lagi? Pakai tangga, depan batu dari atas. Gimana lagi dikira-kira? Lewat bawah, usul bagus. Sudah ada yang pernah coba lewat bawah. Orang Serbia mencoba kemudian buat terowongan lewat bawah, kemudian mereka berharap kemudian muncul di sini dan mengagetin orang-orang di sana. Tapi ternyata orang-orang pasang tinapel lebih pintar. Apa yang mereka lakukan? Mereka pasang kemudian baskom-baskom di setiap 1,5 meter atau 1 meter, kemudian mereka isi air. Kemudian ketika mereka sudah penuhi itu kemudian dengan baskom, setiap ada yang kemudian lewat bawah, gali terowongan, maka air akan berkata, terat, 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 terat. Dia tahu siapa yang kemudian gali, arahnya kemana, kemudian munculnya di mana bisa diprediksi, bangun kemudian lobang counter-attack, kemudian bakar di bawah hidup-hidup. Bukan usul yang bagus. Terus gimana lagi dikira-kira-kira? Pakai doa, istikosa. Gak akan selesai pakai doa istikosa. Kalau itu kita lihat, pakai apa kemudian? Al-Fati kemudian yakin. Berarti kalau seandainya ada tantangan, pasti dia mampu melakukan sesuatu untuk menghadapi tantangan itu. Yang jelas Allah telah menjanjikan, Dia faham dan dia percaya. Pucuti cinta, pulang tiba. Satu hari seorang seniman senjata, namanya Orban, datang kepada Kaisar Konstantinopel. Karena kesamaan akhidah, dia tawarkan. Bos, saya punya senjata baru. Mau bikin gak bos? Kira-kira Kaisar bilang gini. Bagus juga senjata lu. Berapa bikinnya? Free-nya segini. Materialnya saya perlu ini, dan saya perlu duit sendiri untuk memulai pembangunannya. Kaisar berkata, Sorry, kita lagi gak ada duit. Gini aja, kamu tunggu di sini. Kita kumpulkan duit dulu. Nanti kalau kami berhasil kumpulkan duit, nanti kamu akan panggil lagi, dan kemudian akan kita buat senjatamu. Satu tahun Orban menunggu di sana, tidak dibangun senjatanya. Namanya seniman senjata, gak punya ideologi. Yang penting kemudian adalah dalam pikiran dia. Yang penting senjatanya dia buat. Dan kemudian apa terjadi? Satu tahun kemudian, dia pergi ke tempat tetangga. Datang pada Muhammad Al-Fatih, lalu bilang kira-kira begini. Bos, ada senjata baru nih bos. Mau bikin gak bos? Al-Fatih pertama kali kataku dia, berkata begini, bisakah engkau membuat sebuah proyektif yang bisa merontarkan penurut sebesar ini? Lalu kemudian, bertanya Orban, apakah engkau ingin menanggulkan tembok Konstantinopel? Kalau iya kenapa? Kalau iya kebetulan, saya sudah tinggal satu tahun di situ. Saya tahu setiap sudut-sudut tembok Konstantinopel, ketebalan mereka, dan bahkan jangankan untuk menghancurkan tembok Konstantinopel, seandainya di depan saya ada menara Babylonia, maka menara Babylonia akan saya hancur karena senjata saya. Sombol, tapi gak ada masalah. Berapa mau dibayar? Saya dibayar segini sama Kaisar Konstantinopel. Lipatkan 4 kali lipat, buatkan pada saya senjatanya. Dalam menjangka waktu 3 bulan, Orban membuatkan senjata buat Muhammad Al-Fatih yang kemudian blueprint-nya sampai sekarang masih ada. Namanya The Basilica Cannon atau The Green Turkish Bomba. Sebuah meriam yang kemudian memuntahkan peluruh 0,7 meter, kalibannya 0,7 meter. Beratnya sekitar 18,2 ton, kemudian panjang sekitar 5,2 meter, sekali tebak jarak tebannya 1,6 kilometer, dan sekali muntah memuntahkan peluruh 680 kilogram. Bayangkan berapa sapi itu, berarti-berarti 680 kilogram. Ketika 3 bulan sudah jadi, besoknya mau dites pada tangan 10 Januari 1452, maka Al-Fatih memerintahkan pada seluruh pasukannya, kasih tahu pada setiap orang, bahwa besok orang hamil jangan keluar rumah, karena ini redakannya bakal menggema. Dites, 10 kilometer terdengar, 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih berkata, bagus, saya senang dengan senjata Anda. Sekarang tolong buatkan saya ukuran yang 2 kali lipat. Gimana caranya? Ya terserahkan kamu selimanya, bukan saya. Akhirnya berlain Orban, dalam jangka waktu 1 tahun berikutnya, membuat kemudian senjata jumlah 69 meriam. 1 meriam ukuran 5,2 meter, 1 meriam lagi 2 kali lipat, ukuran monster 8,4 meter, dan sisanya standar, yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Nih, ukuran standar, yang ukurannya 3,4 meter, sampai sekarang masih ada di Inggris. Nanti kalau kapan-kapan, ini ceritanya ada di sini, karena Ratu Elizabeth minta-minta sama Khalifa pada waktu itu. Karena Khalifa sudah diminta 2-3 kali, dia kasihan, dia kasih. Nanti kapan-kapan kalau kita pun kita ambil lagi. Nah, jadi kira-kira betul. Jadi kalau ada artis di situ, kira-kira artisnya segeri begini. Kau ada artis terus, itu pesan sponsor. Itu kemudian meriamnya. Nah, semuanya sudah disiapkan. Akhirnya Al-Fatih mencoba menaklukkan Konstantinopel. Pada tahun 6 April 1453, pasukan dibariskan menuju Konstantinopel, dan inilah kota Konstantinopel, Bapak-Ibu sekalian. Kota Konstantinopel, dirimut oleh, apa namanya, sebuah tembok 3 lapis. Yang bukan ukuran 100-100-200 meter. Ukurannya, 7,5 kilometer pembentang dari pantai sampai ke pantai. Berapa? 7,5 kilometer. Kawang sampai ke Senayan. Itu tembok semuanya. Nah, pada waktu itu, Al-Fatih menyandari tiga arah. Sebelah selatan, dia berusaha mengedol lewat Naut Marmara. Dari sebelah timur, dia berusaha memasuki Teluk Tandu Emas dan menyerang dari sebelah utara. Dan dari sebelah barat, konsentrasi pasukan beliau, beliau baris yang untuk mengedol dan bawa Konstantinopel. 400 kapal dikonstruksi, khusus untuk kemudian mengedol dari sebelah lautan. Dari sebelah lautan juga, diperintahkan beberapa kapal kecil untuk menembus Teluk Tandu Emas. Dan total pasukan yang kuat dari sebelah barat, 250 ribu orang berbaris dari Adrianopel menuju Konstantinopel dalam waktu satu bulan dan ketika tanggal 6 April mereka sampai di depan Konstantinopel, mereka membariskan diri di depan tembok Konstantinopel, cukup jauh untuk ditembak dengan panah dan cukup dekat untuk disaksikan oleh orang-orang Konstantinopel dan melakukan sebuah perjunjukan keimanan yang sampai sekarang masih dekat oleh orang-orang Konstantinopel. Pada tanggal itu, 6 April, bertepatan dengan hari Jumat dan mereka sholat Jumat di depan tembok Konstantinopel. untuk pertama kalinya orang-orang Konstantinopel setelah absen kira-kira 700 tahun, mereka benar-benar menyaksikan di depan mereka ancaman yang besar oleh umat muslim yang mereka yakini sebagai kejatuhan mereka. Pasukan berkumpul dan mereka mulai menyerang dari sebelah selatan, sebelah timur, dan dari sebelah utara. Kira-kira yang menang siapa? Muhammad Al-Bati atau Konstantinopel? Mau ya? Mau ya? Muhammad Al-Bati. Tapi tidak semudah itu. Apa yang terjadi? Pasukan laut yang sudah disiapkan, 400 kapal habis oleh 27 kapal Konstantinopel. Luka bisa begitu? Tidak salah tulis. Tidak. 27 kapal benar melawan 400 kapal. Karena saya lupa menyebutkan bahwa orang-orang Itali paling pinter membuat kapal pada saat itu. Venezia, Genoa itu sangat luar biasa hebat. Dan mereka buat kapal 10-14 kali lipat besar daripada kapalnya kaum muslim. Jadi wajar saja. Mereka memuasai navigasi lautan menjadi hegemoni di lautan selama hampir 13 abad. Sementara orang-orang muslim baru menjadi hegemoni lautannya baru sekitar 2 abad saja. Kalau total kemudian di lautan. Apalagi, dari sebelah timur di Pasang Al-Tip berat segede pinggong yang mengakibatkan tidak satupun kapal yang bisa masuk. Dari sebelah barat bukan kakak meriam. Betul. Meriam ditembakkan satu demi satu. Dan setiap tembakan menghasilkan sebuah kerahancuran tembok yang sangat besar. Tapi baru ketahuan ada kelemahan. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Paham? Bisa selesai ya? Jadi apa? Jual! Tunggu dingin dulu. Lumuri dulu dengan minyak. Kemudian tunggu dingin lagi. Kemudian bawa lagi biji pelurunya. Masukin mesiu lagi. Arahkan lagi. Kemudian yang benar. Tembak. Tiga jam sekali. Urusannya tidak selesai. Tembak. Dari. Kemudian hancur. Semen lagi. Dari. Hancur. Semen lagi. Dari. Hancur. Semen lagi. Urusannya tidak selesai. Bayangkan. Dari tanggal 6 April 1453 sampai tanggal 20 April 1453 tidak ada sejajah kemenangan pun yang kemudian ada pada bawah muslimin. Yang setiap hari mereka lihat sebaliknya. Sebuah harapan yang semakin menipis. Kemudian mayat-mayat semakin banyak. Dan kemudian logistik juga semakin menipis. Coba bayangkan. Perang itu bukan mabit. Bisa dipahami. Untuk hari ini saja panitir menyimpan coffee break pada teman-teman sekalian. Saya yakin itu adalah sangat susah sekali. Betul begitu. Ini perang. Pasukan yang dibawa berapa? 250 ribu. Setiap hari adalah keuntungan bagi yang dikepung dan kerugian bagi yang mengepung. Satu hari 250 ribu kalau dikasih makan. Kalau kata rusul satu orang yang ber... Sorry. Sepuluh orang yang berperang itu dikasih makan satu kambing maka satu hari berapa kambing yang dipotong? 25 ribu kambing. Sorry. Ya betul. 25 ribu kambing yang dipotong. Jangan pikirin kambingnya. Pikirin secara sanitasi. Kalau satu hari satu orang harus kemudian buang air kecil satu liter maka berapa liter yang harus dibuang di situ? Fesisnya berapa banyak? Dan jangan main-main. Ini penting karena Alexander Agung meninggal kemudian di Insoy bukan meninggal kalah di India gara-gara permasalahan sanitasi. Nah ini menjadi masalah. Maka seluruh orang kemudian menyalahkan Muhammad Al-Fati mulai muncul suara-suara sumbang. Gara-gara dia ini gara-gara ambisi dia menakutkan Konstantinopel maka mengorbankan seluruh kaum muslimin gara-gara dia mempercayai sesuatu janji yang gak jelas. Bukankah kata Allah di dalam Al-Quran nyawa kaum muslimin lebih berarti daripada dunia dan seisinya? Sudah salah pake daril dan berarti-arti semuanya Al-Fati mengetahui kemudian kerugian pada posisinya dia mumpulkan seluruh pasukannya kemudian dia berkata pada setiap komandan sampaikan saran anda bagi saya kita akan lanjut kalau tidak tidak ada orang berani berbicara semuanya diam hanya ada seorang yang berani akan bicara seorang penasihat yang paling senior kemudian jengotnya putih dia berkata Wahai Muhammad Al-Fati saya ini adalah seorang penasihat dari zaman bapakmu Saya tahu setiap langkah-langkah engkau Saya tahu bagaimana potensi engkau Dan bagaimana terkenalnya engkau di dunia sekarang Tapi menurut saya Untuk sekarang kita mundur aja dulu Kita terima aja 70 ribu kepik emas Itu lebih berharga Dan kita mundur dan kita siapkan pasukan kembali Al-Fatih tidak senang dan usul seperti ini Maka ada seorang yang mengebram aja Nama Zagoros Pasa Seorang mu'alaf dari Yunani Jangan menghargai kata-kata dia Sesungguhnya kita berbaris ke sini Sesungguhnya tidaklah kita mencari Kemudian untuk hidup dan kembali lagi Melainkan kita harus mati syahid Dan saya perlu beritahu bahwa Alexander Agung Datang dari barat ke dunia timur Dia membawa jumlah pasukan setengah dari pasukan kita Dan dia berhasil menaklukan sebagian besar timur Kita membawa dua kali lipat pasukan Saya tidak terima Seandainya kita harus kemudian tertahan Di bawah susunan batu-batu ini Tidak Apapun yang kita lakukan Apapun yang telah kita mulai Harus kita selesaikan Jadi lanjut atau tidak digerakannya Lanjut? Oke Al-Fatih berkata Kalau kita lanjut Apa masalahnya sekarang? Kita tidak bisa mendobrak di sebelah selatan Tidak pulang di sebelah barat Dan tidak pulang di sebelah utara Kalau masalah ada Kemudian salah satu prajurit mengatakan begini Gini Pak Sebelah sini Ini dihuni oleh pasukan pertahanan seluruhnya Mereka terkonsentrasi di sebelah barat Setiap kerusakan yang kita bisa buat Pada tempoh mereka Mereka akan perbaiki Dengan cepat Karena mereka terkonsentrasi di sana Tapi Wilayah sebelah utara Sama sekali kosong Karena mereka memasang rantai di sini Mereka baru-baru yakin Bahwa daerah di sini Tidak ada kemudian yang harus dipertahankan Sehingga semuanya ke sebelah sini Kesebelah barat Seandainya kapal kita bisa masuk Kedalam teluk tanduk emas Maka mereka akan terpecah Konsentrasi pertahanan Dan tentunya Tembok-tembok itu Tidak dapat diperbaiki Sebagaimana awalnya Maka mereka mengatakan Ini harus kemudian kita masuk ke sana Apa masalahnya? Rantai yang sedikit kok Terus dia baik Potong aja Gak bisa Sudah kami coba Tidak bisa kemudian kami potong Sudah kemudian kami ditembak Mati dulu dari atas Udah gampang Tabrak aja pakai kapal Kapalnya karam Terus seperti apa lagi? Dalam kondisi deadlock Dalam kondisi Tidak ada satupun usul Yang kemudian dapat dilakukan Apatih berkata pada pasukannya Dengan sangat-sangat sekali Kalau seandainya Kita tidak bisa Untuk melakukan Apapun terhadap rantai ini Maka biarlah kita melalurinya Bagaimana caranya? Gampang Kita kan punya kapal Kapalnya Kita daratkan dulu di Galata Setelah kapalnya Kita daratkan di Galata Maka kapalnya kita angkat Setelah kita angkat Kita balikin lagi Gampang kan? Sekarang kapalnya Sudah berarti di Galata Musuh Pasukan berkata Iya juga ya Kenapa gak kepikir sama saya? Lalu mereka berkata Tapi mohon maaf sultan Apakah sultan lupa? Kalau Galata ini Ada sebuah bukit Satu setenah kilometer ini Angkat yang berkata Saya tahu itu adalah sebuah bukit Dan saya beritahu Kalau seandainya Kita tidak satupun Yang menyangka Bahwa kita akan memindahkan Melalui bukit Galata Maka tidak satupun Orang Konstantinopel Yang akan menyangka Bahwa strategi ini Yang akan kita ambil Ini strategi sempurna Dan Rasul mencontohkan Bahwa dalam setiap perang Rasul selalu tidak terduga Kejutan adalah favorit Rasulullah Maka pada tanggal 21 Api 1493 Disepakati Bahwa kapal-kapal mereka Kedilah bukan di atas Bukit Galata Apa yang terjadi pada esoknya? Esoknya Yang terjadi Adalah sebuah Keajaiban strategi perang Apa yang terjadi? 72 kapal pindah Dari Selat Bosporus Kepada Selat Tandu Dalam waktu satu malam Berapa yang pindah? 72 kapal Pindah Dari Selat Bosporus Kepada Selat Tandu Dalam waktu satu malam Pada tanggal 22 April 1493 Orang-orang Konstantinopel Terbangun Dengan takbir Dari arah yang tidak seharusnya Mereka dengar Mereka mendengar takbir Dari bukit Galata Kemudian mereka berlari Ke atas menari Paling tinggi Tunggak-melanggang Menyaksikan ke arah Bukit Galata Yang mereka saksikan pada saat itu Adalah sebuah horor Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Berkibat di atas Bukit Galata Dan ketika mereka saksikan Pandangan mereka ke bawah Yang mereka saksikan Adalah sebuah pemandangan Yang merembut Nyari mereka semuanya Yang mereka saksikan Sepuah kapal Berbaris satu demi satu Mengikuti satu dengan yang lain Dan mereka menjadikan Ombak-ombak Pengganti ombak Adalah bukit-bukit Galata Layar-layar mereka dikembangkan Dan ayum-ayum digerakkan Seolah-olah mereka Sedang berlayak Di atas lautan Maka ketika mereka menyaksikan itu Mereka berkata pada Saudara yang lain Tolong subit kami Agar kami terbangun Dari mimpi buruk Tapi sayangnya Mereka tidak bisa Lepas dari mimpi buruk mereka Satu demi satu Kemudian mereka lihat Pak airan mereka dikuasai Dan mereka berkata Konstantinopel is over Konstantinopel sudah selesai Kenapa? Konstantinopel Dihuni oleh orang-orang Yang takut dengan Orang yang gila Muhammad Al-Fati Berhasil mengganti Ombak-ombak lautan Menjadi bukit-bukit Galata Peperangan dilanjutkan Sampai tanggal 27 Mei 1493 Al-Fati melakukan Apapun yang dia bisa Untuk kemudian Menaklukkan Konstantinopel Tipu daya perang Inovasi perang Semua dikerahkan Dalam satu perang saja Al-Fati mengerahkan Empat inovasi perang Termasuk menemukan mortir Sampai kemudian Menemukan cara Untuk kemudian membuat Lubah yang sangat besar Di tempat Konstantinopel Yang tidak mungkin Untuk diperbaiki lagi Maka pada tanggal 27 Mei 1493 Al-Fati mengatakan Hentikan perang Besok jangan lanjutkan perang Karena saya inginkan Besok Anda semua Untuk berpuasa Karena saya perlu Beritahu pada Anda Bahwa tanggal 29 Kita akan melakukan Sebuah serangan umum Kalau seandainya kita berhasil Maka kita menguasai Konstantinopel Bila tidak Biarlah kita terkubut Di bawah kota ini Maka pada tanggal 29 Persiapkan diri Anda Berpuasa pada tanggal 28 Pada tanggal 28 Seluruh pasukan Diliputi oleh suasana syahdu Alunan Al-Quran Terdengar di setiap bagian Daripada tembok Tembok Konstantinopel Dan juga barang-barang kaum muslimin Orang dengan yang lain Saling menasehati Karena mereka tahu Bisa jadi mereka tidak bertemu Setelah hari esok Dan kemudian pada jam 1 Mereka semua bertahajud Setelah selesai bertahajud Al-Quran mengumpulkan mereka Dan menyampaikan pada mereka Dengan sebuah khutbah Yang kita kenal Sampai dengan sekarang Seandainya penaklukan Kota Konstantinopel sukses Maka Sabda Rosul Telah menjadi kenyataan Dan salah satu mujizatnya Telah terbukti Maka kita akan mendapatkan Bagian daripada Yang telah menjadi janji Daripada hadis ini Yaitu kemuliaan Dan penghargaan Untuk itu Sampaikan pada setiap pasukan Bahwa kemenangan besar Yang kita capai Akan menambah ketinggian Dan kemuliaan Islam Untuk itu Wajib bagi setiap pasukan Untuk menjaga syariat Di depan mata dia Dan jangan sampai ada Satupun pasukan Yang melanggar syariat Yang mulia ini Karena kenapa? Al-Quran faham betul Bahwa kemenangan dia Bukan diakibatkan oleh Kehebatan perang dia Dan kekuatan strategi dia Tapi cuma satu sebab Karena izin Dan pertolongan Allah Maka pada waktu Al-Quran benar-benar berpesan Agar jangan melakukan mahasisya Ketika itu jam satu Semua disiapkan Jam empat Peperangan dimulai Dan sebelum kemudian Matahari bersinar Di sebelah timur The rest is history Semuanya sudah terjadi Al-Fati masuk dari sebelah barat Kemudian dia mengucapkan Ketika memasuki Tempoh Pembangsa Tintopel Alhamdulillah Semoga Allah Merahmati para syuhada Memberikan kemuliaan Kerajaan Wajahidin Serta kebangga Dan syukur buat rakyatku Beliau berjalan Menuju gereja Ayah Sofia Melirik ke kiri dan ke kanan Dan mengucap Dikatakan Kami tidak akan memperlawan kalian Sebagaimana kalian memperlawan kami Di Spanyol Karena di saatnya Sama terjadi rekonquista Spanyol banjir darah Pemuslimin Dan Al-Fati mengatakan Keluar dari kota ini Bila kalian ingin Kalian akan dijamin Barang siapa yang tetap tinggal di kota Mereka akan dijamin propertinya Tapi kami minta Agar tempat ini Dijadikan sebagai Masjid Jam tujuh Pasukan Al-Fati masuk ke dalam Konstantinopel Zuhur semua dibereskan Seluruh patung-patung disingkirkan Seluruh gambar-gambar Ditutupi dengan lumpur Kemudian disiapkan Kemudian menjadi tempat sholat Asar azar pertama berpumadang Di langit Konstantinopel Dan sampai detik ini Tidak sekalipun azar Berhenti berpumadang Di langit Konstantinopel Tapi sayang sekali Tempat ini sekarang Dijadikan sebagai Tunggu kita balik lagi disana Insya Allah Seperti sebuah dongeng Betul begitu? Kayak dongeng Ini bukan dongeng Bapak-Ibu sekalian Ini adalah gambaran Izah kita Gambar kemuliaan kita Ketika kita memegang Islam Apa rasanya mereka? Ini yang kita bisa lihat Bapak-Ibu sekalian 54 hari mereka berperang Bayangkan 54 hari mereka berperang Bukan Nabi 54 hari berperang nih 54 hari mereka berperang Dan 825 tahun penaktian Semenjak muncul dari Risan Rasulullah Lantung Taharal Tungsantinia Pala ne'mal amiru amiru ha Pala ne'mal jaisu dalika jais Hingga 825 tahun kemudian Ada seorang muda Berhasil masuk dan mengatakan Ini janji Rasulullah Semenjak saat itu Tidak satu pun berhenti percaya Tidak satu pun berhenti Menyetorkan darah mereka Untuk menyirami tanah Konstantinopel Menggedor tembok Konstantinopel Atas nama Allah Menagi janji Rasulullah Karena mereka yakin setiap lisan rosul tidak mungkin bohong Bisa dipahami kira-kira saya bagi sekalian 825 tahun Keyakinan seperti apa yang bisa diwaris selama 825 tahun Generasi berganti-generasi Orang berganti orang Tidak berhenti mereka percaya Keyakinan seperti apa To look beyond the eyes can't see Mereka percaya bahwa kata-kata rosul pasti benar Kata-kata rosul pasti nyata Kapan ditanggungkan Rp. 10. November? 29 Mei 1993 Salah Hakikatnya Konstantinopel takut Ketika rosul berkata Latuh tahanan untuk Nusantinia Maka bagi kaum muslimin It's over Selesai Urusannya beres Bonusnya baru 14.53 Bisa dipahami kira-kira saya Maka bagi kaum muslimin Seandainya seluruh dunia Setiap sudut dunia berkata tidak mungkin Seandainya seluruh sudut dunia mengatakan Kamu menghayal dan ini tidak bisa dilakukan Selama rosul bilang iya It's enough Cukup Alasan apa lagi yang mau kita buat? Cuma satu dari alasan cukup Maka begitu kita lihat apa rahasia mereka? Ini rahasia mereka They believe in something that cannot be seen by eyes Inilah rahasia kaum muslimin Inilah rahasia mereka yang sekarang tidak ada pada kita Yang bisa kita lakukan Yang pintar kita lakukan sekarang adalah melihat dengan mata Melihat sesuatu yang zohir Ditawarkan uang Ditawarkan kemudian jabatan Ditawarkan kekuasaan Zohir bagi kita Tapi pertama sekali kita tidak pernah melakukan Apapun yang dilakukan Apapun yang dilakukan Lepas jual-jual Islam Mereka percaya pada itu Dan mereka bisa melihat itu Sumaya Seorang syahidah pertama Bagaimana beliau meninggal? Disisa bersama Yasir suaminya Anaknya yang memulai Yasir diikat dengan tiang Kemudian menyaksikan dua orang-orang yang dibunuh di depan mata dia Bapaknya diikat dengan kuda sebelah kiri dan sebelah kanan Terpecah di tengah-tengah Ibunya disisa terlebih dahulu dengan ditombak Dari kemaluan sampai tembus pada lehernya Sakit gak? Sakit Bukan jika itu Rasulullah lewat Di depan mereka Lalu berkata Sobron ala Yasir Sabarlah wahai keluarga Yasir Kami tidak pernah menjanjikan pada kalian apapun Kecuali menjanjikan bahwa perjuangan anda ini Akan mendapatkan surganya Allah Apa kata Sumaya? Sumaya langsung menjawab Ya Rasulullah Gak usah nanti Surganya sudah di depan mata saya ini Dia lihat pake mata atau tidak? Gak Yang dia rasakan apa? Sakit gak? Sakit Tapi yang diucapkan oleh Rasulullah Itu realistis Daripada kesakitan yang kemudian dia rasakan Masya Allah Percayanya jaringan Rasulullah Walaupun kemudian dia dalam kondisi yang seperti itu They believe in something That cannot be seen by eyes Apa kita saksikan sekarang dengan mata? Yang kita bisa lihat dengan mata? Kau muslimin terburuk dimana-mana Muslimanya dihinakan dimana-mana Bahkan kau muslimin menghinakan dirinya sendiri Bahkan kau muslimin menolak agamanya sendiri Bahkan mereka lebih senang dengan perkataan orang-orang kafir Bahkan mereka lebih senang dengan ucapan dan gaya mereka Bahkan mereka tidak tahu apalagi yang diperjuangkan dalam agama ini Inilah yang kita saksikan sehari-hari pada saat ini Berapa banyak orang yang kemudian yakin Dan berapa banyak orang yang kemudian berjuang untuk bangkitan Islam Banyak tau sih dikit? Banyak tau dikit? Dikit Kenapa dikit? Anda percaya pada janji Allah Anda yakin pada janji Allah Dan kemudian berbuat sesuatu untuk itu Adalah sesuatu yang sangat sulit Karena itulah hanya orang sedikit yang memperlaksanakan Oke beberapa pertanyaan terakhir bagi Anda Tuluk Bion di eyes currency Melihat sesuatu tidak yang mata tapi dengan keimanan Bayangkan Ada dua orang anak SD Satu kemudian berkata Saya akan jadi juara sekelas Satu lagi berkata Saya akan jadi juara se-Indonesia Siapa yang berusaha lebih banyak? Se-Indonesia Siapa yang berprestasi lebih besar? Se-Indonesia Berarti orang kemudian inginnya besar Maka berusahanya akan lebih besar Dan prestasinya akan lebih besar Sekarang saya balik Gak usah dijawab sekarang Mohon maaf kecuali usaha-usaha di depan saya Jangan dijawab sekarang Jawab saja nanti atau jawab saja di dalam hati Merasa sudah berprestasi di dalam Islam Gak usah dijawab Kalau seandainya belum merasa Berarti mungkin usaha kita mungkin tidak ada apa-amanya Kenapa kita tidak pernah berusaha? Mungkin karena kita tidak pernah meyakini apapun Menurut itu Masya Allah Muhammad Al-Fatih Menaklukan konstantinopel 23 tahun 23 tahun menaklukan konstantinopel Karena keyakinannya Semenjak dia kecil Ditanamkan bahwa Dialah penaklukan konstantinopel Dia ingin kuat Usaha kuat Prestasinya luar biasa Saya masih bisa mengumur 18 tahun Ketika saya masih bisa mengumur 18 tahun Ketika itu saya kemudian Diceritakan tentang Muhammad Al-Fatih Oleh Ustaz Fatih Karim Yang kemudian sama seperti Ustaznya Mas Adi tadi Ustaz Fatih Karim menjelaskan pada saya Kenapa namanya Fatih Karim? Karena ada seorang panglima yang menginspirasi dia Namanya Muhammad Al-Fatih Maka saya katakan Ketika itu saya tahu tentang Muhammad Al-Fatih Dan Ustaz yang menceritakan bahwa Dia menaklukan konstantinopel Umur 23 tahun Yang belakangan ternyata saya ketemu Bukan 23 tahun Tapi 21 tahun Nah ternyata saya katakan Kalau dia menaklukan konstantinopel Maka biarlah saya bagian Roma Maka saya menamakan diri Sekelah saya masuk Islam Muhammad Al-Fatih Itu nomasnya sekelah saya masuk Islam Kenapa? Kalau Al-Fatih bagian konstantinopel Saya bagian Roma Mu'alak gila Udahlah Anak baru kemarin Ngomongin Islam Belajar wudhu dulu Saya katakan Tidak ada masalah Rasul dibilang gila Umar bin Khotob dibilang gila Abu Bakar dibilang gila Mu'alak al-Fatih dibilang gila Tambah satu lagi Kayaknya gak ada masalah To look beyond the eyes can see Sesuatu yang hilang pada kaum muslimin Sesuatu yang gak ada pada kaum muslimin 23 tahun menaklukkan konstantinopel Saya berusaha 18 tahun saya masuk Islam 23 tahun saya berharap Menaklukkan konstantinopel Ternyata setelah 23 tahun Tidak ada yang saya naklukkan Selain seorang istri Lalu saya ngerti pada istri saya Dik Kalau begitu nama anak kita harus Muhammad Al-Fatih Saya janji bahwa anak saya Kalau laki-laki namanya Muhammad Al-Fatih Ternyata 2008 Kita punya anak Anak kita berbuat Gak jadi kasih nama Muhammad Al-Fatih Tahun 2010 Alhamdulillah Dapat anak lagi-laki Mau kasih nama Muhammad Al-Fatih Semua namanya Teman-teman saya Anaknya Muhammad Al-Fatih semua Nama anaknya juga Muhammad Al-Fatih Kemarin Bulat kemarin Ada saat Sorry Ada dalam satu minggu Itu lima orang anak lahir Lagi-lagi Namanya siapa? Muhammad Al-Fatih Padang gak mau kalah Oh enggak Nama anak saya lain Nama anak saya Muhammad Fatih Alif Itu nama anaknya Fatih Karim Ustaz saya Muhammad Fatih Alif Maksudnya Pak Tad Anak saya itu Alif Angka pertama Yang lainnya belakangan Yang lainnya gak mau kalah Nama anak saya Muhammad Fatih Al-Awal Awalan Dulunya yang lain belakangan juga Saya bingung Nama anak saya Kalau gitu apa? Oke kalau gitu Saya kasih tau Nama anak saya Nama anak saya adalah Nama anak saya sama istri saya Nama anak kita adalah Sifar Muhammad Al-Fatih 1453 Ada angkanya di belakang Nah itu 1453 Nah kemudian ketika saya bawa kemudian Ke catatan sipil Mereka boleh kata Pak ini maksudnya apa Pak? 1453 Iya 1453 Maksudnya ditulis 1453 Bukan 1453 angka Pak ini serius Ya serius lah Pak 20 tahun saya bekerja Pak Belum ada Pak yang nulis begini Pak Makanya sudah 20 tahun bikin sekarang Ini gak mungkin Pak Wiro sabar aja boleh 212 Masa anak saya gak boleh Pak ini kalau ujian Nanti gimana ngelingkirin ya Pak? Bisa bikin ujian deh Mau buat aja Akhirnya anak saya dikasih 1453 Alhamdulillah anak pertama saya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453 Untuk apa? Ada 2 alasan Satu Saya pengen supaya anak saya sadar Bawa dia tahu Bapaknya stress Paham benar Saya gak tau sampai kapan Saya bisa hidup Saya gak tau sampai kapan Saya bisa ngajarin anak saya Tapi beban yang saya sedikan Pada nama dia Itu sudah cukup Suatu hari ketika dia tanya saya Atau dia tanya pada orang lain Kenapa saya dikasih nama 1453 Saya kasih tahu Jangan tanya saya Buka internet Ketik 1453 Dan anda akan menemukan Banyak literatur Bahwa pada tahun itu Pada masa itu Seluruh orang Eropa Seluruh orang Roma Yakin Bahwa Islam Akan menguasai dunia Paham kira-kira saya Orang ini gak berhenti Sampai disitu 21 tahun dia menaklukkan Konstantinopel Sampai umur 49 tahun Dia meretas Jalan menuju ke kota Roma Umur 49 tahun Akhirnya dia berhasil Mendarat ke kota-kota Anto Yang merupakan kira-kira Sekitar 100 km dari kota Roma Dia memberangkatkan pasukan Dengan jumlah yang jauh lebih besar Untuk menaklukkan kota Roma Dibandingkan penaklukan Konstantinopel Tapi ternyata Allah menaklirkan lain Innalillahi Atau Alhamdulillah Allah mewafatkan dia Karena kenapa Allah mencukupkan dia Hanya untuk menjadi penakluk Konstantinopel Berarti ada satu hadiah Yang tersisa Bagi umat zaman sekarang Akluknya kota Roma Bersia atau gak? Yakin? Yakin? Takdir? Allah Saya harusnya Tahun ini dijadwalkan ke Turki Tapi ternyata gak jadi Padahal dua kesempatan Saya kemudian dijadwalkan ke Turki Dan Alhamdulillah Atau Ignalillah lagi Dua-duanya gak jadi Nah saya gak tau kenapa Padahal sudah dekat sekali Ternyata gak jadi Nah ternyata Tahun ini Allah malah menaktirkan Bisa jadi Saya gak tau gak jadi lagi Mungkin ke Roma Nah jadi ketika Kator saya kemudian mengatakan Untuk tahun ini Kita kemudian Tur ke kota Konstantinopel Alhamdulillah Bapak saya mengambulkan kamu ke Turki Karena atasannya juga Bapak saya Nah kemudian Kesempatan saya Gak jadi nih Ketua Konstantinopel Yang lain gak suka Bos-bos lain gak mau Belanja aja di Kitali Nah karena itu kita mau ke Roma Oh jangan Konstantinopel dulu baru Roma Bapak saya bilang begini Dia kasih renung strip Tapi dia bilang begini Udah ikut aja dulu Gak apa-apa Kamu surpay ke Roma Nanti kalau gak bisa ditanggungan Nanti balik lagi Itu kata Bapak saya Bapak saya yakin dengan Kembal kita ke Islam Ketika saya sampekan Buku saya yang pertama Buku saya yang pertama Buku saya yang pertama Menara Cisakunanada bendera Rasul Bapak saya percaya Bahwa Roma akan taklu dengan Islam Kalau seandainya Ada orang musim gak percaya Terlalu Itu alasan pertama Alasan kedua Jadi kemudian dia Kemudian gede Anak saya Dia kenalan sama orang Kemudian akan ditanya Siapa namanya Sigmar Muhammad Al-Fati 14.43 Orang pas ditanya Aku 14.43 Nah dengerin dulu Saya mau da'wah Dari awasannya Begini ceritanya Jadi bisa saya sampaikan Mohon maaf Kalau ada kesalahan Mudah-mudahan kita diangkat Tusa kita akan menalaikan Kemudian sholat kita Mudah-mudahan setelah ini Kita sholat berjabat Dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat Yang lebih besar kepada kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati